Sulawesi adalah salah satu pulau terbesar di Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Di pulau ini, terdapat banyak hewan endemik yang tidak ditemukan di tempat lain, salah satunya adalah Anoa. Anoa adalah hewan mamalia yang termasuk dalam famili Bofidae, yaitu kelompok hewan berkuku genap seperti sapi, kerbau, dan kambing. Anoa sering disebut sebagai kerbau kerdil karena ukuran tubuhnya yang lebih kecil dari kerbau biasa. Anoa memiliki berat antara 150 sampai 300 kilogram dan tinggi 70 sentimeter. Anoa juga memiliki tanduk kecil yang pipih dan berkerut yang digunakan untuk mempertahankan diri dan menandai wilayahnya. Anoa terbagi menjadi dua spesies, yaitu Anoa dataran rendah atau Bubalus depresikornis, dan Anoa pegunungan disebut Bubalus quarlesi. Kedua spesies ini memiliki perbedaan ciri fisik dan habitat. Anoa dataran rendah memiliki tubuh yang lebih besar, ekor panjang, kaki putih, dan tanduk kasar dengan penampang segitiga. Anoa dataran rendah hidup di hutan dataran rendah yang lembab dan rawa-rawa. Sementara itu, Anoa pegunungan memiliki tubuh yang lebih kecil, ekor pendek dan lembut, serta tanduk melingkar. Anoa pegunungan hidup di hutan pegunungan yang dingin dan berkabut. Anoa adalah hewan herbivora, yaitu hewan yang memakan tumbuhan. Anoa dapat memakan tanaman air, pakis, rumput, buah, dan lain-lain. Anoa biasanya hidup menyendiri, kecuali pasangan induk dan anak. Anoa merupakan hewan yang pemalu dan sulit ditemui di alam liar. Seekor Anoa Daratan Tinggi atau Bubalu Skwarlesi milik warga Desa Wonggarasi, Kecamatan Limito, Kabupaten Pahuwato, Gorontalo, disita petugas gabungan dari BKSDA Wilayah 2 Gorontalo, Gakum, KLHK, TNI, dan Polri pada selasa kemarin. Penyitaan Anoa ini dilakukan karena Anoa termasuk hewan yang dilindungi. Selain itu, kondisi Anoa juga sudah memprihatinkan karena hanya terikat di bawah pohon. Sayangnya, Anoa saat ini terancam punah akibat ulah manusia. Beberapa penyebab penurunan drastis populasi Anoa adalah perburuan liar dan perluasan pemukiman manusia yang mengakibatkan hilangnya habitatnya. Anoa diburu oleh manusia karena daging, kulit, dan tanduknya yang dianggap memiliki nilai ekonomi dan mistis. Selain itu, Anoa juga mengalami konflik dengan manusia karena sering merusak tanaman pertanian di sekitar habitatnya. Menurut International Union for Conservation of Nature, Anoa masuk dalam kategori endangered atau terancam punah sejak tahun 1986 hingga sekarang. Populasi Anoa diperkirakan kurang dari 2.500 individu dewasa dengan perkiraan laju penurunan populasinya di alam selama kurang lebih 14 sampai 18 tahun terakhir mencapai 20 persen. Jika tidak ada upaya konservasi yang serius, Anoa bisa saja menghilang dari muka bumi dalam waktu dekat. Upaya konservasi Anoa difokuskan pada perlindungan terhadap kawasan hutan dan penangkaran. Beberapa lembaga konservasi baik pemerintah maupun swasta telah berusaha untuk menyelamatkan Anoa dari kepunahan. Salah satunya adalah Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BP2LHK. Manado yang berhasil menangkar Anoa sejak tahun 2011. Hingga saat ini, BP2LHK Manado telah memiliki 12 ekor Anoa hasil penangkaran yang sehat dan berkembang biak. Anoa adalah salah satu warisan alam Indonesia yang harus kita lestarikan bersama-sama. Dengan menjaga habitatnya, menghentikan perburuan liar, dan mendukung program konservasi, kita dapat membantu Anoa bertahan hidup di alam liar. Mari kita bersikap bijak terhadap lingkungan dan makhluk hidup di dalamnya. Karena dengan melestarikan Anoa, kita juga melestarikan kehidupan kita sendiri. hasil penangkaran yang terbuat biak di dalamnya, Terima kasih.